aku yakin aku tahu kamu adalah hajar yang tidak membahayakan dan tidak bermanfaat dikata aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu maka aku tidak mencium logika beliau menyampaikan kepada seharusnya saya tidak mencium hajar aswad tapi karena saya melihat Rasulullah mencium hajar aswad maka saya menciumnya Sidina Ali bantah ini sampai itu Rasulullah s.a.w ya'kul nanti pada hari kiamat hajar aswad akan diberi oleh Allah mata kedua mata diberi lisan yang berkata dan akan bersaksi untuk orang yang menciumnya alal hak dengan berkana beriman dengan Allah s.w.t islam ketika 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 mensyariatkan dengan lewat Rasulullah mencium hajar aswad ini kan orang-orang faedah tapi Sidina Umar belum tahu pada saat pada saat mengediko itu belum begitu kata Sidina Ali Sidina Ali mengediko lauka lauka nadiknu birro'yi laka na'asfal al-kufi awla bilmasi andikata agama islam itu iso diutak adik pakai akal pakai logika maka yang bawah dari khuf mujah ketika ngusap khuf ngusap menopo sepatu dan sebagainya maka yang mestinya yang bawah itu lebih lebih butuh untuk diusap daripada atasnya wong singgisar singkotor nemen walakin ni ro'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iamsahu wawhirahu tapi saya Rasulullah mengusap yang bagian atas Sidina Ali meninggalkan logika beliau dikarenakan syariat musyarak yaitu kajang nabi ngusap bagian atas tidak ngusap bagian bawah